Meski Indonesia masih dijerat sanksi FIFA, pemerintah bertekad akan terus menghidupkan kompetisi sepak bola tanah air. Dan usai perhelatan Piala Presiden, sebuah kejutan sudah menanti. Simak petikan wawancara bersama Presiden Joko Widodo berikut ini. Rasanya menyenangkan, disegarkan kita belakangan ini atau tepatnya. Beberapa hari lalu ada pertandingan final Piala Presiden, itu euforianya luar biasa besar Pak. Dan sepertinya apa ya, itu menjadi pelipur lara begitu Pak. Setelah sekian lama banyak yang galau dan gundah gara-gara ada cekcok antara PSSI dan juga Menpora. Piala Presiden sudah berjalan tanpa chaos, tapi tanpa PSSI juga. Next year bagaimana nih Pak selanjutnya? Iya, jadi kita semua tahu ya, persepak bolaan kita ini pada posisi sekarang yang terendah. Rankingnya 100, terakhir 171 yang dirilis oleh FIFA, kita di bawah negara-negara yang kecil. Saya kira sebagai sebuah negara besar, momentum ini harus kita pakai untuk pembenahan persepak bolaan kita, baik pembenahan manajemen, rencana besar kita, dan juga perubahan organisasi di PSSI itu sendiri. Dan ke depan meskipun kita sekarang masih dibekukan oleh FIFA, tetapi kita ini masih bisa melakukan turnamen dan kompetisi. Oleh sebab itu ada Piala Kemerdikaan, ada Piala Presiden. Dan saya juga kaget, masyarakat sangat antusias mengikuti turnamen Piala Presiden ini. Sudah selesai, Persi Bandung menang, dan setelah itu nanti pertengahan November akan ada lagi turnamen baru, sepak bola. Nah ini nanti kalau sudah ketemu namanya, akan disampaikan ke publik. Wow, itu dia ada kejutan baru ya. Artinya meskipun dibekukan oleh FIFA, kita ini terus kompetisi berjalan terus, turnamen berjalan terus. Ya, dan perbincangan seputar nasib olahraga tanah air, serta sejumlah isu hangat lainnya akan hadir dalam The Interview, edisi Setahun Jokowi JK. Jangan lewatkan tayangannya, selasa 20 Oktober pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di NEM. Informasi tadi sekaligus menutup Net24. Saya Zendizai. Saya Amanda Hach, terima kasih dan selamat menyaksikan ESPN FC Indonesia. Terima kasih telah menonton!